Kini ketakutan, keberadaan terkini Gugun Gumilar, polisi Cirebon teman Rudiana terungkap, padahal dulu paling beringas. Keberadaan Gugun Gumilar, polisi di Cirebon teman Rudiana dalam kasus Vina akhirnya terungkap. Saat ini Gugun Gumilar bertugas di bagian reskrim Polsek Kesambi, Cirebon. Polisi di Cirebon yang disebut paling kejam dalam kasus Vina itu ketakutan. Ia menghindar ketika hendak ditemui dan dikonfirmasi oleh wartawan. Adapun sosok bribka Gugun Gumilar sering disebut dalam persidangan peninjauan kembali, PK, terpidana Vina Cirebon. Para terpidana mengaku mereka diperiksa sejumlah polisi, diantaranya Gugun Gumilar. Gugun disebut-sebut sebagai teman atau anak buah Ibtu Rudiana. Ada juga nama Aris Papua, yang merupakan anak buah Ibtu Rudiana, saat bertugas di Polresta Cirebon pada Agustus tahun 2016 silam. Bribka Gugun Gumilar disebut-sebut sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Dia ketakutan ketika rumahnya didatangi wartawan. Adik terpidana Eka Sandi, Aldi mengaku Gugun Gumilar yang paling sadis menyiksanya. Aldi juga menuduh bribka Gugun Gumilar rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Fristian Grig lewat kanal YouTube melakukan penelusuran mencari keberadaan bribka Gugun Gumilar. Saat kasus Vina terjadi pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016 silam, bribka Gugun Gumilar bertugas pada unit narkoba Polresta Cirebon. Saat ini bribka Gugun Gumilar bertugas di bagian reskrim Polsek Kesambi. Kapolsek Kesambi Ibtu Suganda tak mampu berkata banyak mengenai anak buahnya. Ibtu Suganda tak mau buka suara soal proses pemeriksaan yang dijalani bribka Gugun Gumilar di Mabes Polri terkait kasus Vina Cirebon. Saya belum ini, untuk lebih jelasnya ke Humasnya saja ke Polres. Sementara ini saya gak bisa ngasih keterangan ya silahkan ke Humas saja biar enak saya juga saat itu juga gak tahu. Dinas di sini juga baru 3 bulan, kata Ibtu Suganda. Komandan Unit Satuan Gugun bertugas, Kanit Reskrim Polsek Kesambi Ibtu Gunawan juga tak mau berkomentar. Sama dengan Kapolsek, Kanit Reskim ini pun mengaku baru 3 bulan bertugas di Polsek Kesambi. Kalau tepatnya kurang tahu, saya juga baru 3 bulan, katanya. Dia juga tidak berkomentar banyak soal bribka Gugun Gumilar dalam kasus Vina Cirebon. Waduh saya kurang tahu karena gak langsung sama saya izinnya ke Polres, pimpinan Polres yang menjelaskan, katanya. Christian Greek juga menemukan alamat rumah bribka Gugun Gumilar. Ternyata Gugun tinggal di sebuah perumahan. Rumah bribka Gugun Gumilar memiliki pagar warna bata. Dalam garasinya terparkir mobil merah dan motor matik hitam. Kondisi dua kendaraan ini sudah diselimuti debu. Awalnya memang bribka Gugun Gumilar tidak terlihat. Namun beberapa waktu kemudian tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan switer abu-abu senada dengan bajunya yang dipadu celana jeans biru. Pria itu juga memakai masker. Ketika melihat Christian, pria yang diduga kuat bribka Gugun Gumilar itu langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil mobil hitam. Seketika memakai helm, ia langsung tancap gas, menghiraukan permintaan konfirmasi dari Christian Greek. Tindakan Gugun Gumilar yang memilih kabur ini berbanding terbalik dengan kelakuannya terhadap terpidana kasus Fina Cirebon. Aldi dalam kesaksiannya di sidang PK kasus Fina bercerita ada dua orang yang paling sadis saat menyiksanya.